Nasib AKBP Aji Rudin Hasibuan akan ditentukan Polri siang ini, Senin 1 Mei 2023. Pasalnya, Aji Rudin akan menjalani sidang kode etik yang dikelar oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Sumut. Hingga saat ini, AKBP Aji Rudin masih ditempatkan di sel khusus Polda Sumut, namun nasibnya akan segera diketahui melalui sidang kode etik siang ini. Hal tersebut pun dikatakan oleh Kabupaten Homas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Adapun, sidang kode etik ini dilakukan buntut anaknya Aditya Hasibuan yang menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Peristiwa penganiayaan itu pun terjadi pada Desember 2022 silam. Meski sudah dilaporkan ke polisi, namun kasus tersebut mangkrak setidaknya selama 4 bulan. Kemudian, pada April, beredar video yang menunjukkan detik-detik Aditya menganiaya Ken. Dalam video tersebut, terlihat pula AKBP Aji Rudin yang tidak melerai anaknya menghajar korban. Sebaliknya, Aji Rudin terlihat memegang sejata laras panjang hingga memberikan semangat kepada Aditya saat menganiayakan Admiral. Selesai video itu viral, barulah pihak yang berwajib menetapkan Aji Rudin dan anaknya sebagai tersangka, bahkan buntut penganiayaan tersebut terbongkar AKBP Aji Rudin yang berperan sebagai pengawas dalam kudang solar oblosan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!